Hingga kini 34 pekerja migran Indonesia, PMI asal Kebumen, masih tertahan di kantor imigrasi Malaysia. Mereka menurut kasih penempatan tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Kebumen Wahyudi masih diperlukan keterangannya sebagai saksi dalam kasus kesalahan penempatan kerja oleh perusahaan yang ada di Malaysia. Dinas Tenaga Kerja dikatakan terus memantau dan berkoordinasi dengan BP3TKI Provinsi Jawa Tengah serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Malaysia. Dinas Tenaga Kerja juga memfasilitasi pertemuan antara perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia swasta yang menyalurkan mereka ke Malaysia dengan keluarga PMI yang ditahan. Intinya kita sangat menghormati hukum di Malaysia yang sedang berjalan, saudara-saudara kita khususnya 35 TKI, mohonlah 34 TKI, 25 Sampai dengan saat ini istilahnya sedang dimintai sebagai saksi, sebagai saksi untuk keperluan hukum di Malaysia, di mahkamah Malaysia sehingga mereka masih di, istilahnya bukan ditahan, jadi kampung di shelter di imigasi Malaysia, tapi mereka tetap diperlakukan secara manusia, harga-harga sebagai pekerja pun itu tetap dipenuhi dan harga-harga sebagai manusia tetap dipenuhi. Dari Kebumen, Tim Liputan Relatif TV memberitakan.